Terima kasih. Waktu itu babi, makanan Arab. Nah ini kita ke makanan babi favorit Coki lagi ya. Ini kita ada di Pokenbir. Kita lagi di mana Cok? Pokenbir. Itu kalau kacamata itu ditaruh di hidung bro. Iya. Kayak itu itu bro. Ini kita lagi di Pokenbir, daerah mana Coki? Ini di daerah Kuningan. Ini tempatnya bagus sekali. Dan ini sangat cozy Coki ya. Asik buat makan kalau Anda menikmati menu-menu yang ada di sini. Yoi. Dan kali ini seperti biasa CrossFit Kuningabi. Ternyata Muslim menemani gue dan langsung aja menu yang gue pilih adalah. Apa tadi yang gue pilih? Ini deh. The Pork Belly. The Pork Belly. Oh ini Rp 115.000. Yang versi kecil. Yang kecil ya? Karena kan saya cuma sendiri kan. Saya memang suka makan babi tapi saya tidak tamat. Makanya saya makannya sedikit saja. Jadi ini Pork Belly kalau bisa dijelasin apa nih? Ini Pork Belly. Oh di sini ada keterangannya bro. Iya. Crispy at the top, juicy and tender. Oh ini enak banget. Udah kebayang. Maksudnya kayaknya di luarnya crispy. Di dalamnya. Nanti kita bakal bedah dagingnya kayak gimana. Dan sebenarnya Pokenbir ini salah satu restoran yang ada di Jakarta. Yang dia menu-menunya semuanya kebanyakan babi. Oke. Dan harganya juga oke-oke. Harganya juga. Lumayan. Gak terlalu mahal ya. Lumayan sih sebenarnya lumayan. Lumayan. Tapi sebenarnya worth it karena enak banget. Worth it. Jadi sebenarnya kalau masakan babi itu mahal tapi kalau enak juga worth juga ya Cok ya. Bener. Ini ada babi bakar, sayur jantung, pisang. Oh unik juga ya. Pokenbir bali rice. Indonesia big pork rice. Tapi kalau Coky tadi mesennya. Gue mesennya langsung yang pork belly aja. Pork belly ini salah satu favoritnya deh. Salah satu favorit. Tapi yang menu lain pernah coba itu. Pernah coba ada nasi bali bagi. Ada yang lain-lain. Tapi favoritnya itu pork belly. Yes. Jadi nanti kalau misalnya lu penasaran pengen lihat pork belly versi pork belly. Langsung aja kita tunggu hidangannya. Sangat seperti. Ampuuu. 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 Ini saran saya sudah datang. Ini dia pork belly atau perut babi. Perut babi ya. Dan kita lihat ini disajikannya dengan beberapa macam hidangan. Ini ada chips. Biasanya chips ya. Ini chipsnya enak. Chipsnya babi juga nggak chips ya? Cipsnya chips tapi dimasak di kuali yang memasak babi. Jadi ada minyaknya pasti lima kali lebih enak daripada chips. Minyak babi itu semacam cheat ya? Ini? Kentang biasa. Kentang? Ya. Apa yang mau di review dari sebuah kentang ya? Gak siapa tau disini kentang khusus. Biasa ya? Enak ya? Enak ya? Buri banget. Ini sayurnya apa nih? Ini kayaknya.. Gue nggak tau pak sayur-sayuran apa sih? Eee.. Kohl. Itu manis. Semacam selada mungkin. Manisnya dari dressingnya coba. Nah sekarang ke menu utama. Agak digeser gini tuh. Ini ada rawit. Rawit. Ini apa nih? Kecap rawit. Kecap rawit. Ini untuk nambah flavor di daging pork belly-nya. Dan ini kita ada madu. Madu ya? Honey mask. Eee.. Gue nggak tau pernumusnya gimana tapi yang jelas ini madu. Saos madu gitu ya? Saos madu. Nah ini ya saus biasa. Ini saus biasa. Ini kita langsung aja ke pork belly-nya. Coba dilihat. Jadi pork belly-nya ada beberapa lapisannya. Ini lapisan atas, lapisan crispy-nya. Lemak ya? Ini lapisan dagingnya. Ini dagingnya. Dan ini adalah bagian lemak. Oh lemaknya di tengah gitu ya? Ini adalah daging yang akan meleleh di mulut. Oh semacam ngeces gitu ya? Yes. Berarti ini teksturnya lembut banget coba ya? Keras, lembut, biasa. Jadi ada tiga tekstur. Oke. Langsung mungkin dibelah dulu. Kita belah coba ya. Kenapa ingin tahu isinya di dalamnya apa nih? Ampun. Ini, kita lihat. Cara makannya gimana bro? Cara makannya ya, sebenarnya setiap orang beda-beda. Kalau ente... Kalau gue sih ya... Kulusnya dulu. Kalau gue suka kulitnya dulu. Kulitnya dulu. Ini saya merasakan... Dua hal yang bertolak belakang. Kenapa cogi? Di satu sisi, Kenikmatan duniawi. Tapi di satu sisi, Kayak bisikan-bisikan. Hell. Hell. Tapi, Nikmat banget. Nikmat ya? Nikmat. Tadinya juga. Ini bagian yang melelehnya nih. Bagian? Oh ini kalau di mulut mulut ya? Hmm. Coba deh. Beneran meleleh gitu di mulut ya? Karena saking lembutnya. Jadi digigit tuh gak perlu effort banyak. Oh. Langsung. Shhh. Ternyata sekali. Ini juga. Ini bagian... Oh ini... Ini juga... Tadi itu daging. Lembut banget. Ini juga yang bagian lemaknya nih. Karena kalau lo lihat kan ada bagian. Hahaha. Tadi itu saat dia! Apa yang lain ini di mana? Ini dia kepenging! Oh ini,... Alty! tragir malappre fueling-bisikan, untuk hanis bạn. Buku yang menyap Napalami. ань, menonisimu! Tapi yang siapa tadi. nilali kelehatan kamu. Keingora, nilali kek Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kecap rawit Ini mungkin biasa ya kecap rawit Tapi kalo madu nih, coba yang pake saus ini bro Terima kasih telah menonton! Kayak air-air Itu apa? Kayak minyaknya itu enak banget Itu lahar dingin bro Keluar dari congor anda lahar dingin Oh ini lapisannya kayaknya lebih banyak bro Iya Sama aja Keras Lebih banyak kayak lapisannya Iya sama ini ada kayak tulang yang Bisa dimakan juga? Bisa tapi Dipisahin aja Supaya saya makannya lebih gampang Oh tulang muda Iya jadi bisa dikunyah Kalo menurut Ente lebih enak mana? Bumbu madu tadi apa bumbu kecap? Enak banget Sama enaknya tapi karena Gue lebih suka rempah Gue lebih suka ini Suka yang kecap ya? Karena ada efek cabai-cabai yang Ada efek rempah Orang Indonesia kan suka rempah Jadi sebenernya Kenapa ini bumbu manis Jadi justru kalo bumbunya manis Cocok dengan babi yang gurih Betul Gue bukan ahni masak Tapi mungkin untuk bikin rasanya balance Oke oke Crispy-crispy, renyah, nikmat Babi ini bisa diimbangi dengan Karena sudah gurih Diimbangi dengan rasa manis Jadi pada saat dipadukan surga dunia Apa? Surga dunia? Betul Tidak akan anda dapatkan Nanti tidak akan anda dapatkan Ya Coki sudah selesai memakan babi Gimana Cok? Enak banget Pak Ini kita habis 219 ya? Worth it gak itu menurut Tente? Harga 219 ribu Murah sih kalo untuk satu orang mah Emang rata-rata harganya segitu ya? Murah ya? Murah banget Pak Kenapa bisa murah? Selain memang ininya murah Worth it Kan lo yang bayar ya? Aku lagi yang bayar Ini Anda yang memakan babi Anda yang meminum Hammer Saya yang bayar Duh Kan biasanya gitu kan? Tidak 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 Sudah sekali saya pernah ditipu Diajak makan begini Ya kan? Anda yang enak-enak Anda yang puas Anda congornya yang meleleh Ya kan? Saya yang bayar Tidak Kali ini saya tidak mau bayarin Servisnya aja Servisnya aja 9500 9500 Apa nih? Apa pajaknya sebenarnya? Tidak Pajaknya ke negara Tidak Tidak Saya tidak peduli negara Karena Saya tidak mau berkontribusi Dalam Membantu dia memakan babai Tapi kalo misalnya lo menikmati Dengan seperti ini Datang aja ke poken bir di Kuningan Enak Langsung aja buat teman-teman yang suka makan babi Datang aja ke poken bir Tempatnya asik Makanan juga enak-enak Sebagai coki Sebagai babi expert ya Hah? Pekerjaan banget Ya pokoknya gue menikmati aja Ya, menikmati Langsung aja ke poken bir Dan tetap saksikan Cross weight culinary Next time Gue bayarin lagi Tapi yang Jangan Kan kemarin udah yang temur tengah Udah yang pork Kasih dulu yang kejutan dong Yang kejutan ya Yang bak-bak Sangat-sangat Makanan Yahudi Makanan Yahudi bro Makanan Yahudi Sambung Saak 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 Saak